Ada keheningan di udara di atas restoran itu. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan Kaisar Abadi Kuno tidak dapat melihatnya dengan jelas. Siapa di sana? Kaisar Abadi Kuno bintang enam terkemuka berteriak dengan marah. Ekspresinya berubah serius saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Sebagai Kaisar Abadi Kuno, dia tidak dapat merasakan bahwa ada seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan dan berada di dekatnya. Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas mulai panik. Orang yang menyerang pastilah seorang ahli yang menakutkan. Tetapi bagaimana mungkin ada ahli seperti itu di kota Fi Restorem yang kecil? Di sisi lain, Feng Wuchen masih minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kami tidak bisa merasakannya. Kultivasi orang ini mungkin berada di alam Abadi Kuno. Seorang Kaisar Abadi Kuno bintang lima berkata dengan panik. Apa, Yang Mulia Abadi Kuno? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melaporkan hal ini kepada Komandan Siang Cuan? Seorang Kaisar Abadi Kuno bertanya dengan ekspresi khawatir. Tidak, itu seharusnya bukan ahli dari Ancient Immortal Venerable. Seorang Kaisar Abadi Kuno bintang lima mengerutkan kening. Kami tidak bisa merasakan apapun. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Meskipun kekuatannya tadi sangat cepat, itu tidak cukup untuk mengancam kami. Dia jelas bukan ahli Ancient Immortal Venerable. Paling-paling, kekuatannya sekitar lima bintang dari Ancient Immortal Emperor. Kata Kaisar Immortal Kuno bintang enam terkemuka dengan sungguh-sungguh. Aku tidak percaya ada seorang ahli Ancient Immortal Venerable di kota Firestorm yang kecil ini. Namun, kecepatan serangan tadi benar-benar mengerikan. Bahkan aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kaisar Abadi Kuno lainnya mengerutkan kening. Kaisar Abadi Kuno terkemuka mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Mari kita serang bersama. Mungkin kita bisa memaksa orang ini keluar dan menemukan kesempatan untuk membunuh Feng Wuchen. Berdengung-berdengung. Kekuatan Kaisar Abadi Kuno yang mengerikan meledak. Dalam sekejap, kota badai api berguncang hebat. Ki yang mengerikan menyapu seluruh kota dan banyak bangunan runtuh. Aura mengerikan itu mengunci Feng Wuchen. Delapan Kaisar Abadi Kuno menyerang bersama dengan puluhan dewa emas di belakang mereka. Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa kematian sedang mendekati mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, tepat saat mereka hendak menyerang, empat bayangan hitam melesat keluar dari restoran bagaikan kilat, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dalam beberapa kilatan, delapan Kaisar Abadi Kuno dan puluhan dewa emas tewas di tempat. Dalam sekejap mata, keempat bayangan itu lenyap tanpa jejak, seakan-akan tidak pernah muncul. Delapan aura yang menakutkan dan puluhan aura yang kuat lenyap dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Kalau ada orang dari Firestorem City yang melihat kejadian ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Yang Mulia, Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas Asing telah terbunuh. Hanya beberapa dari mereka yang masih hidup. Suara hormat Kiyutian terdengar. Kempat sosok hitam itu adalah empat tuan muda Kiyutian. Bagus sekali. Feng Wuchen tertawa pelan, Ye Hongyun pasti sedang menunggu kabar baik sekarang, kan? Di puncak gunung, Ye Hongyun dalam suasana hati yang sangat baik. Dia memiliki senyum bahagia di wajahnya dari awal hingga akhir. Ini akan segera berakhir. Aku sangat menantikan untuk melihat Jian Chou dan Feng Wuchen. Ye Hongyun tertawa senang. Dia benar-benar ingin melihat wajah Feng Wuchen dan Jian Chou yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Hah? Begitu kata-kata Ye Hongyun jatuh, Wu Yuan tiba-tiba mengerutkan kening. Kaka senior, ada apa? Tanya Ye Hongyun. Wu Yuan mengerutkan kening dan berkata, Apakah aku membuat kesalahan? Tidak, ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Ekspresi Ye Hongyun sedikit berubah. Dia buru-buru bertanya, Mungkinkah pelindung Tianhen ikut campur? Wu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidakkah kamu menyadarinya? Semua kaisar abadi kuno yang kami kirim menghilang auranya. Lebih jauh lagi, mereka menghilang dalam sekejap. Apa, hilang dalam sekejap? Ekspresi Ye Hongyun berubah drastis. Wu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Benar sekali. Orang yang ikut campur itu pasti sangat menakutkan. Desir. Tepat pada saat ini, seseorang terbang dengan panik. Dia berkata dengan ketakutan, Tuan muda, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Jiwa naga. Jiwa naga. Jiwa naga apa? Katakan padaku dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Hongyun berteriak dengan marah. Suasana hatinya yang semula gembira kini tergantikan oleh kemarahan. Seseorang dengan jiwa naga muncul di kuil Sinra. Dua kaisar abadi kuno dan dewa emas lainnya semuanya terbunuh. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bertindak. Orang itu melapor dengan ketakutan. Dia tampak seperti baru saja kembali dari gerbang neraka. Mereka semua terbunuh. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Jiwa naga memiliki kekuatan seperti ini. Wu Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya sangat jelek. Dia menatap Ye Hongyun dan berkata, Adik muda, bukankah kamu mengatakan bahwa jiwa naga hanyalah sebuah faksi kecil? Kaka senior, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku mengirim orang untuk menyelidiki. Orang-orang dari dunia jiwa abadi semuanya mengatakan bahwa kekuatan jiwa naga setara dengan kuil Sinra. Aku juga mendengar bahwa pemilik jiwa naga hanyalah seorang kaisar abadi kuno. Namun, aku masih tidak tahu dari mana asalnya. Ye Hongyun berkata dengan muram. Wajah Hu Yuan menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, sepertinya kekuatan jiwa naga tidak sederhana. Aku belum pernah mendengar tentang faksi misterius bernama jiwa naga ini sebelumnya. Desir. Tepat pada saat ini, sosok lain terbang mendekat. Wajahnya yang pucat dipenuhi ketakutan. Tuan muda, sesuatu telah terjadi. Orang-orang jiwa naga muncul dan membunuh semua orang kita. Jiwa naga. Kata orang itu dengan ketakutan yang amat sangat. Jiwa naga. Jiwa naga. Ini jiwa naga lagi. Ekspresi Ye Hongyun sangat jahat. Dia menggertakkan giginya dan meraung, apa asal usul jiwa naga. Mengapa kau ikut campur dalam urusanku? Sebelumnya, Komandan Xing An dan pelindung Tian Hen telah ikut campur. Dengan susah payah, Ye Hongyun akhirnya memiliki kesempatan untuk menghadapi Feng Wu Chen dan Jian Chou. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa pada saat ini, jiwa naga akan muncul. Para ahli kaisar abadi kuno yang pergi ke restoran Feng tidak dapat lagi merasakan aura mereka. Jiwa naga, faksi misterius ini, jelas tidak sesederhana yang kita duga. Wu Yuan berkata dengan muram. Ekspresinya semakin buruk dari detik ke detik. Sialan, Ye Hongyun meledak dalam kemarahan. Kemarahannya membumbung tinggi ke langit. Niat membunuhnya membumbung tinggi saat dia meraung, jiwa naga sialan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Adik muda, ayo kita pergi dulu. Dengan kekuatan kita, kita tidak sebanding dengan jiwa naga. Fraksi Dragon Soul pasti memiliki seorang ahli ancient immortal venerable yang mengawasinya. Wu Yuan mengerutkan kening. Ia khawatir orang-orang Dragon Soul akan mengincar mereka. Jika Dragon Soul menargetkan mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Begitu banyak kaisar abadi kuno yang terbunuh. Ye Hongyun dan Wu Yuan sama sekali bukan tandingan. Bajingan, Ye Hongyun menggertakan giginya dan mengutuk. Dia sangat tidak mau. Swiss Swiss Swiss. Pada saat ini, beberapa sosok muncul. Mereka adalah orang-orang Dragon Soul. Tiga ahli abadi emas yang agung. Jiwa naga. Ekspresi Ye Hongyun dan Wu Yuan menjadi sangat suram. Seperti yang diduga, mereka telah menjadi sasaran jiwa naga. Tuan telah memerintahkan bahwa jika kalian berdua berani melangkah ke dunia jiwa abadi lagi, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Pemimpin sembilan bintang agung emas abadi berkata dengan dingin. Dia tidak takut pada Ye Hongyun dan Wu Yuan. Siapa sebenarnya kalian berdua? Beraninya kau menghancurkan bisnisku, Ye Hongyun. Ye Hongyun menggertakan giginya dan meraung. Enyahlah. Kalau tidak, mati saja. Kata pemimpin jiwa naga dengan dingin. 3032. Kau sedang mencari kematian. Seorang dewa emas sempurna berani bersikap sombong. Sebagai kaisar dewa kuno, bagaimana mungkin Ye Hongyun bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sebagai tuan muda dari Sky Illumination Immortal Manor dan murid dari Immortal Sovereign King Ran, kapankah Ye Hongyun pernah diancam oleh seorang immortal emas sempurna? Bukan hanya Ye Hongyun, Wu Yuan juga geram. Sebagai seorang alkemis jenius di dunia abadi surga, dia dihormati dan disembak dimanapun dia berada. Sekarang dia telah dipermalukan oleh seorang dewa emas sempurna, bagaimana dia bisa menanggungnya? Namun, di hadapan jiwa naga, sekalipun status mereka tinggi, mereka tidak berani bertindak gegabuh meski mereka sangat marah. Begitu mereka bertindak, mereka akan mati. Yang mulia dewa itu baik dan murah hati. Dia memberimu kesempatan untuk hidup, kau harus menghargainya. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Kata dewa emas sempurna yang memimpin dengan dingin. Siapakah tuan yang terhormat? Ye Hongyun menahan amarahnya dan meraung. Wajahnya mengerikan dan menakutkan. Kau tidak punya hak untuk tahu. Jika kau tidak pergi, kau akan dikubur di dunia jiwa abadi. Kata dewa emas sempurna yang memimpin dengan dingin. Kau, Ye Hongyun kembali meledak marah. Ia begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Adik, ayo pergi, kata Wu Yuan dengan muram. Dia menarik Ye Hongyun yang hendak meledak dan terbang menjauh. Kembalilah dan katakan kepada tuanmu yang terhormat bahwa waktu berikutnya akan menjadi hari kehancuran jiwa nagamu. Suara Wu Yuan yang garang dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Fiuh! Melihat Ye Hongyun dan Wu Yuan pergi, ketiga penguasa jiwa naga menghela napas lega. Ini pertama kalinya kita bersikap begitu sombong di hadapan kaisar abadi kuno. Meskipun itu mengasihkan, itu juga sangat berbahaya. Kata penguasa jiwa naga terkemuka. Yang mulia secara khusus mengirim kami ke sini untuk mempermalukan Ye Hongyun. Sejujurnya, menghadapi kaisar abadi kuno terlalu menakutkan. Kata penguasa jiwa naga lainnya. Ayo kita kembali dan melapor kepada Yang Mulia, kata penguasa jiwa naga lainnya. Pada saat ini, entah itu kuil sinra, istana kaisar mistik, atau istana abadi angin salju, mereka masih dalam keadaan terkejut. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, metode kejam dragon soul untuk membunuh dalam satu serangan cukup menjadi penghalang. Jiwa naga telah muncul lagi. Siapa yang mengirim mereka? Mengapa kau melindungi istana abadi angin salju kami? Bing Wu bertanya dengan heran dan penasaran. Terlalu mengerikan. Kekuatan jiwa naga terlalu kuat. Begitu banyak dewa emas langsung terbunuh oleh senior, kata Juner dengan wajah penuh kengerian. Siapa mereka? Kenapa kau tiba-tiba ingin berurusan dengan istana abadi angin salju kami? Ouyang Hao bertanya dengan ragu. Ouyang Tian Zheng mengerutkan kening, siapa sebenarnya jiwa naga ini? Mengapa kau membantu istana abadi angin salju berulang kali? Tidak seorang pun tahu alasannya. Di kuil sinra, Dongfang Wushan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Lebih dari sepuluh menit setelah pertempuran berakhir, kuil sinra masih sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Mereka semua telah mendengar tentang kekuatan jiwa naga, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa jiwa naga sebenarnya begitu menakutkan. Para ahli kaisar abadi kuno dan dewa emas langsung terbunuh tanpa memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Kekuatan mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki kuil sinra. Kekuatan jiwa naga sangat mengerikan. Apakah mereka bersembunyi di dunia jiwa abadi? Dari mana datangnya kekuatan misterius ini? Yu Tian Shan berkata dengan kaget. Dalam sekejap mata, mereka terbunuh. Apakah aku salah lihat? Apakah kejadian tadi benar-benar nyata? Wajah cantik Ziyun pucat dan kaku. Ya, itu nyata, kata Luo Susu dengan suara gemetar. Tubuhnya gemetar hebat, begitu pula semua murid. Setelah Dong Fang Wuxian pulih, dia berpikir dalam hatinya, jiwa naga selalu berada di dunia jiwa abadi, dan satu-satunya orang di dunia jiwa abadi yang memiliki kemampuan seperti itu mungkin adalah dia. Orang yang disebutkan Dong Fang Wuxian tentu saja Feng Wuxian. Hunian abadi penerangan surgawi. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Ye Hong Yun yang marah melampiaskan amarahnya di gunung belakang Heaven Illumination Immortal Abode. Dia meninju dinding gunung berulang kali, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Berengsek. Sialan. Ye Hong Yun meraung. Apakah benar-benar sulit bagiku untuk membunuh seorang dewasuan? Mengapa selalu ada yang menghentikanku? Mengapa? Liu Siner memandang dingin dari samping. Dia tidak menghibur atau menghentikan Ye Hong Yun dari melampiaskan kekesalannya. Di kedalaman mata Liu Siner, dia sepertinya melihat ketidakmampuan Ye Hong Yun, dan bukan seorang ahli yang dapat mengendalikan segalanya. Pada saat ini, Liu Siner sangat kecewa. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Ye Hong Yun menyerang dengan gila-gilaan, dan sebuah lubang besar meledak di dinding gunung. Feng Wu Chen. Jian Chou, jika aku tidak membunuhmu, aku, Ye Hong Yun, bukanlah manusia. Ye Hong Yun meraung dengan gila, dan aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh Heaven Illumination Immortal Abode. Ye Hao Chang dan para petinggi menggelengkan kepala. Tidak seorang pun menduga bahwa kekuatan misterius dan kuat akan muncul di dunia jiwa abadi yang kecil bahkan jika pelindung Tianhen tidak ikut campur. Kekuatan jiwa naga tidak kalah dengan kediaman abadi penerangan surga kita. Orang tua telah berada di domain abadi kuno selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar tentang jiwa naga. An Yang He mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Pak tua juga belum pernah mendengarnya. Jika jiwa naga memiliki kekuatan seperti itu, mengapa ia memilih untuk bersembunyi? Mengapa ia memilih untuk tinggal di dunia jiwa abadi? Tetua kedua bingung. Ye Hao Chang berkata dengan suara yang dalam, segera kirim seseorang ke dunia jiwa abadi untuk menyelidiki. Kita harus mencari tahu asal-usul jiwa naga. Istana Guzun. Gagal. Si Tian Feng terkejut. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Wajah Hu Yuan Muram. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, itu benar. Itu karena jiwa naga ikut campur. Apakah Tuan Muda si Tian Feng tahu tentang jiwa naga? Jiwa naga. Si Tian Feng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentang jiwa naga. Kaisar abadi kuno dan Dewa Emas yang kau kirim terbunuh dalam sekejap. Kekuatan jiwa naga ini tidak sederhana. Memang tidak mudah. Saya khawatir ada seorang ahli dari Ancient Immortal Venerable yang mengawasinya. Adik muda dan saya hampir tidak bisa kembali. Wu Yuan berkata dengan muram. Memikirkan kembali bagaimana dia dipermalukan oleh Dewa Emas, kemarahan di hatinya tidak meredah sama sekali. Sebaliknya, kemarahan itu menjadi semakin marah. Saudara Wu Yuan, tidak perlu marah. Kemunculan jiwa naga memang tidak terduga. Si Tian Feng berkata, tetapi pernahkah kau berpikir mengapa jiwa naga akan campur tangan jika kau tidak menyinggung jiwa naga? Wu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Aku dan adikku benar-benar tidak menyinggung jiwa naga. Jiwa naga ini sangat misterius, kata Si Tian Feng. Tuan muda Si Tian Feng, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harap Tuan muda Si Tian Feng dapat membantuku melenyapkan jiwa naga. Wu Yuan segera memohon. Si Tian Feng berkata dengan acu tak acu, sebelum kamu bertindak, kamu harus menyelidiki asal-usul dan kekuatan jiwa naga. Kamu tidak bisa bertindak gegabuh. Aku akan segera mengirim seseorang ke dunia jiwa abadi untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu. Kata-kata penjaga Tian Hen kepadaku, mungkinkah itu mengacu pada jiwa naga? Berpikir kembali pada pengingat penjaga Tian Hen, Si Tian Feng menebak dalam hatinya. Namun, Si Tian Feng tidak terlalu mempermasalahkannya. Kekuatan Istana Guzun sangat luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan besar biasa. Si Tian Feng hanya penasaran dengan jiwa naga yang misterius. 3033. Terima kasih, Tuan Muda Si Tian Feng. Dengan bantuanmu, aku yakin jiwa naga akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga itu, menurut pendapat Wu Yuan, itu tidak cukup untuk melawan Istana Berdaulat Gu. Metode Si Tian Feng sungguh dahsyat. Wu Yuan tidak meragukan kekuatan Si Tian Feng. Saudara Wu Yuan, siapa Feng Wu Chen ini? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan jiwa naga? Si Tian Feng menebak karena penasaran. Mustahil. Wu Yuan menggelengkan kepalanya, Feng Wu Chen hanyalah seorang dewa abadi. Pemilik restoran Feng dan Jian Chou adalah orang-orangnya. Jian Chou hanyalah murid utama Istana Kaisar yang mendalam. Mereka tidak mungkin berhubungan dengan jiwa naga. Jiwa naga juga tidak mungkin bermusuhan dengan kita karena Feng Wu Chen. Mustahil bagi jiwa naga untuk tidak mengetahui identitas kita. Alasan mengapa jiwa naga menyerang kita mungkin karena kita menyusup ke dunia jiwa abadi. Namun, Istana Abadi Cahaya Langit telah mengirim orang untuk menyelidiki Feng Wu Chen, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Oh, dengan kekuatan Istana Abadi Cahaya Langit, mereka tidak dapat mengetahui asal-usul Feng Wu Chen. Si Tian Feng terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Apakah Sky Illumination Immortal Manor begitu tidak kompeten? Mereka bahkan tidak dapat mengetahui asal-usul seorang dewa abadi, sungguh lelucon. Wu Yuan menggelengkan kepalanya, kami tidak dapat menemukan apapun. Tidak seorang pun di dunia jiwa abadi mengetahui asal-usul Feng Wu Chen. Mungkin dia datang dari tempat lain. Jika dia datang dari tempat lain dan bukan dari dunia jiwa abadi, tidak akan mudah untuk mengetahui identitasnya. Lupakan saja, karena dia adalah dewa abadi dan pemilik restoran, dia mungkin tidak memiliki identitas apapun. Si Tian Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Si Tian Feng, saya akan kembali dulu. Saya harap Tuan sudah selesai memurnikan pil. Dengan Tuan Muda Si Tian Feng dan Tuan, melenyapkan jiwa naga akan mudah. Wu Yuan buru-buru berkata, kali ini, dia dipermalukan oleh kepala sekolah agung jiwa naga, Dewa Mas. Wu Yuan sama sekali tidak bisa menelan dendam ini. Baiklah, sampaikan salamku pada senior King Ran. Si Tian Feng menganggupkan kepalanya. Baiklah, kata Wu Yuan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, dia berubah dan menghilang. Setelah Wu Yuan menghilang, Si Tian Feng tersenyum dan berkata, jika aku bisa mendapatkan ramuan abadi lainnya dan menerobos ke alam abadi kuno bintang delapan, aku akan menjadi jenius nomor satu sejati di alam abadi kuno. King Ran Immortal Venerable, sebagai alkemis terkuat di alam surgawi selatan, seharusnya ada banyak ramuan kelas abadi di formasi jiwa surgawi kuno milikmu, kan? Setengah bulan kemudian, di Wynn Restaurant. Di dalam cincin dewa, Feng Wu Chen telah berhasil menerobos dan menjadi dewa abadi kuno bintang empat dengan bantuan tiga ramuan abadi, benang sari abadi, dan sejumlah besar harta karun alam. Selain itu, dengan bantuan sejumlah besar kristal jiwa, basis kultifasi alkemis Feng Wu Chen meningkat lebih cepat. Dia telah menembus ke ranah dewa abadi kuno. Tentu saja, Feng Wu Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Kalau tidak, kultifasinya pasti akan menembus ke alam dewa abadi kuno bintang lima. Namun, Feng Wu Chen sengaja memperlambat kecepatan kultifasinya. Bagaimanapun, kultifasinya telah meningkat beberapa bintang dalam sekejap di alam ilusi. Dengan kekuatan dewa abadi kuno bintang empat, seharusnya tidak banyak orang di bawah alam dewa abadi kuno yang bisa mengancamku. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Bagus sekali, kau telah menembus alam dewa abadi kuno bintang empat dengan sangat cepat. Baru setengah bulan berlalu di dunia luar. Jika kau berkultifasi selama setengah bulan lagi, kau pasti akan menembus alam dewa abadi kuno bintang lima. Tawa lama kaisar tertinggi bergemas saat sosoknya muncul. Menembus ke alam dewa abadi kuno bintang lima tidak akan secepat itu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Feng Wu Chen melirik pagoda reinkarnasi. Tidak ada gerakan. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kaisar berikutnya belum mengakui kekuatanku. Aku mungkin harus menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang lima untuk bisa membuka segelnya. Ayo, kita uji kekuatanmu saat ini. Kaisar tertinggi tersenyum. Baiklah, Feng Wu Chen langsung meledak dengan niat bertarung yang kuat. Kekuatan seluruh tubuhnya langsung meledak. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu saat dia mengeluarkan semua jenis senjata abadi kuno. Kekuatan tempurnya langsung melonjak ke puncak. Auranya sangat mendominasi dan melonjak. Kekuatan tempur seorang dewa abadi kuno bintang delapan tidaklah buruk. Kaisar tertinggi menganggup puas. Kemudian, ia mengendalikan kekuatannya hingga ke level dewa abadi kuno bintang sembilan. Setelah pelajaran sebelumnya, kaisar tertinggi tidak berani meremehkan lawannya. Telapak kekacauan primal tertinggi. Feng Wu Chen tiba-tiba meraung saat dia terbang. Di bawah dukungan mata ilahi, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan. Telapak kekacauan primal tertinggi. Kaisar tertinggi meraung saat dia menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Gemuruh. Berdengung. Kedua telapak tangan yang mengerikan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan itu bergema di seluruh ruang cincin ilahi. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan keduanya terdorong mundur puluhan meter. Kekuatan bocah busuk ini benar-benar mendominasi. Untungnya, aku sudah siap. Kaisar tertinggi terkejut. Jika dia tidak menggunakan kekuatan dewa abadi kuno bintang 9, dia pasti akan terpental oleh telapak tangan Feng Wu Chen. Kekuatan dewa abadi kuno bintang 9 benar-benar kuat. Lenganku mati rasa. Masih agak sulit. Feng Wu Chen sedikit lelah. Untungnya, kecepatan pemulihannya sangat mengerikan, dan sensasi kesemutan itu langsung menghilang. Tidaklah sulit sama sekali. Kaisar tertinggi menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, ditambah dengan teknik gerakan kaisar seribu ilusi, seorang dewa abadi kuno bintang 9 tidak dapat melakukan apapun padamu. Dalam hal kekuatan, kau memang lebih rendah dari dewa abadi kuno bintang 9. Namun, kekuatan bukanlah satu-satunya faktor dalam pertempuran. Kecepatan juga penting. Sambil melirik klon yuan spirit miliknya, Feng Wu Chen tersenyum. Sekarang setelah aku berhasil menjadi alkemis dunia abadi kuno, klon milikku seharusnya mulai meningkatkan kultivasi mereka. Aku berharap dapat mencapai dewa abadi kuno bintang 5 sesegera mungkin. Pada saat itu, tidak ada seorang pun alam penguasa abadi kuno yang dapat melakukan apapun padaku. Dengan puluhan klon yuan spirit yang berkultivasi gila-gilaan, dan dengan bantuan tiga herbal tingkat abadi serta benang sari abadi, Feng Wu Chen pasti mampu menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang 5 dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Feng Wu Chen, saat kamu sedang menyendiri, seorang ahli dewa abadi kuno datang ke dunia jiwa abadi. Dia pasti sedang mencoba menyelidiki asal-usul jiwa naga. Kaisar tertinggi berkata dengan lemah. Tuan abadi kuno, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Sepertinya dia dari Allah penguasa kuno. Apakah si Tian Feng benar-benar akan ikut campur? Pelindung Tianhen pernah menyebutkan Allah penguasa kuno. Orang pertama yang terlintas di pikiran Feng Wu Chen adalah si Tian Feng. Kaisar Agung, saya akan keluar dan melihat-lihat, kata Feng Wu Chen. Sosoknya segera berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen sampai di balkon lantai 3. Qiyu Tian, apakah itu dewa abadi kuno dari Allah penguasa kuno? Feng Wu Chen bertanya. Melapor kepada penguasa, dia adalah seorang ahli dari balai penguasa kuno. Orang ini sedang menyelidiki jiwa naga. Namun, dia tidak berhasil menemukan apapun. Dia telah meninggalkan dunia jiwa abadi. Qiyu Tian menjawab dengan hormat. Karena dia sudah pergi, jangan pedulikan dia. Kalian harus berkultivasi dengan baik. Kekuatan jiwa naga sudah ditunjukkan. Mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Feng Wu Chen menyampaikan pesan. Penguasa jiwa naga sangat pandai bersembunyi. Biasanya, dia akan membaur dengan orang banyak. Tidak akan mudah untuk menyelidiki jiwa naga. Si Tian Feng. Bibir Feng Wu Chen melengkung. Mereka yang ingin berurusan denganku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. 3034. Orang-orang yang memata matai kita semuanya telah menghilang. Sepertinya penangkalan jiwa naga sangat efektif. Feng Wu Chen menyeringai ketika dia tidak bisa lagi merasakan aura orang-orang yang diam-diam mengawasinya. Kepala bangunan, restoran baru telah selesai. Kita bisa pindah ke sana kapan saja. Penjaga tokomu datang ke balkon dan melapor dengan hormat. Mem, pergilah dan bersiap. Kita bisa pindah dalam beberapa hari. Feng Wu Chen mengangguk. Ya, penjaga tokomu pergi dengan hormat. Suara mendesing. Pada saat ini, Jian Chou dan Ning Tian Cheng muncul. Jian Chou menyerahkan cincin penyimpanan dan berkata dengan hormat, Tuanku. Ini adalah tanaman herbal dan harta karun alam yang dikirim oleh klan Sirius Bayangan Petir. Feng Wu Chen menatap Jian Chou dan Ning Tian Cheng, lalu mengambil cincin penyimpanan itu. Ia tersenyum dan berkata, Kaisar Abadi Kuno Bintang 3 dan Kaisar Abadi Kuno Bintang 2. Kultivasi kalian memang meningkat dalam waktu setengah bulan. Semua ini berkat kekuatan dan teknik kultivasi yang diberikan oleh Tuanku. Kecepatan kultivasi kami meningkat beberapa kali lipat. Dengan bantuan cincin penyimpanan, kultivasi kami telah mencapai kemajuan pesat, kata Jian Chou dengan hormat. Tian Cheng, bagaimana kendalimu terhadap kekuatan itu? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Aku sudah bisa mengendalikan sebagian darinya. Kekuatan yang diberikan oleh Tuanku terlalu mengerikan. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa melawan Kaisar Abadi Kuno Bintang 3 jika aku menggunakan teknik kultivasi mengerikan yang diberikan oleh Tuanku. Kata Ning Tian Cheng dengan penuh semangat. Mem, bagus sekali. Feng Wu Chen mengangguk. Tuanku, tiga kaisar abadi kuno menolak untuk menyerahkan artefak abadi kuno dan cincin penyimpanan mereka. Mereka bahkan menolak untuk bertarung dalam pertempuran sebelumnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Tuanku. Sikap mereka sangat arogan, kata Jian Chou dengan hormat. Kau tidak ingin kiyutian dan yang lainnya melakukannya. Sepertinya kau ingin aku membereskan kekacauan ini sendiri. Feng Wu Chen menyeringai dengan tatapan kejam di matanya. Jian Chou berkata dengan hormat, saya ingin Tuanku melakukannya secara pribadi untuk menghalangi semua orang di Jiwa Naga dan mencegah mereka memberontak. Selama pengasingan saya, banyak kaisar abadi kuno dan dewa emas yang saya rekrut masih melakukan kejahatan di bawah Panji Jiwa Naga. Saya ingin membersihkan mereka secara pribadi, tetapi saya pikir lebih baik Tuanku yang melakukannya. Baiklah. Feng Wu Chen mengangguk. Jian Chou, sampaikan perintahnya. Semua penguasa Jiwa Naga di bawah alam kaisar abadi kuno harus menuju ke penginapan angin yang baru dibangun di kota angin api. Aku juga ingin melihat seberapa sombongnya ketiga kaisar abadi kuno itu. Ya, bawahan ini akan segera memberi perintah untuk berkumpul. Jian Chou berkata dengan hormat, dan mereka berdua menghilang pada saat yang bersamaan. Sangat penting untuk membereskan kekacauan ini. Kalau tidak, ketika Jiwa Naga semakin kuat, akan ada lebih banyak orang yang mirip dengan mereka. Tanpa aturan, tidak ada yang dapat dicapai. Feng Wu Chen harus menghadapi mereka satu per satu. Dia tidak bisa membiarkan Jiwa Naga menjadi kekuatan yang remeh. Feng Wu Chen. Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan memanggil. Nona Mo. Feng Wu Chen menunduk dan mendapati bahwa itu adalah Mo Yan Ran. Mo Yan Ran melambaikan tangannya dengan gembira ke arah Feng Wu Chen. Ada dua wanita cantik di sampingnya. Mereka adalah wanita yang menemani kedua tuan muda kota badai api. Mo Yan Ran dengan bersemangat bergegas masuk dan langsung menuju balkon di lantai tiga. Feng Wu Chen, akhirnya aku melihatmu. Mo Yan Ran sangat gembira. Nona Mo, lama tidak berjumpa. Silahkan duduk. Feng Wu Chen tersenyum sopan dan memberi isyarat kepada ketiganya untuk duduk. Mo Yan Ran dengan senang hati berkata, terima kasih. Lama tidak berjumpa. Kalau aku tidak melihatmu, aku akan mengira kau sudah mati. Wanita berbaju biru itu berkata dengan nada tidak senang. Nada suaranya dingin. Bukankah aku masih hidup dan sehat? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Mo Yan Ran memandang Feng Wu Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Feng Wu Chen, kemana saja kamu selama ini? Aku sudah sering ke Winduin In, tapi belum pernah melihatmu. Mo Yan Ran senang, tetapi dua wanita yang menemaninya penuh dengan rasa jijik dan muak. Namun, Feng Wu Chen mengabaikan mereka dan berpura-pura tidak melihat mereka. Saya meninggalkan kota badai api untuk suatu urusan. Feng Wu Chen tersenyum dan menemukan alasan acak. Apakah kamu yakin tidak akan lari menyelamatkan diri? Ku dengar Winduin In menyinggung banyak orang. Mereka tidak bisa melindungimu, kata wanita berbaju putih lainnya dengan nada sarkastis. Kius Hui. Mo Yan Ran menatap wanita berpakaian putih itu lalu berkata kepada Feng Wu Chen, Feng Wu Chen, maafkan aku. Tidak masalah. Feng Wu Chen tidak peduli. Dia tidak pernah peduli dengan hal-hal sepele seperti ini dengan wanita. Yan Ran, mengapa kamu selalu memikirkannya? Kau datang ke Winduin In setiap beberapa hari. Jangan bilang kau menyukai anak malang ini. Begitu banyak orang yang ingin membunuhnya. Apakah kamu ingin melibatkan keluargamu? Kata wanita berbaju biru itu dengan tidak senang. Tian Ling, omong kosong apa yang kau bicarakan. Mo Yan Ran berteriak dengan marah. Wajahnya memerah dan dia sedikit gugup. Lupakan saja, lupakan saja. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan peduli. Tian Ling berkata dengan marah. Kemudian dia menatap Feng Wu Chen dan berkata, jangan terlalu bangga. Saudara Xia Sang dan yang lainnya akan segera kembali. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Tanpa perlindungan penginapan angin, kamu akan mati berkali-kali. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tidak peduli sama sekali. Huff, Anda bisa bangga. Saudara Gedan yang lainnya telah menemukan bantuan. Penginapan Winduin tidak akan dapat melindungimu. Tian Ling berkata dengan dingin. Yan Ran, aku tidak ingin mengkritikmu. Kamu benar-benar buta untuk menyukai anak laki-laki ini. Dia pembohong. Hanya Anda yang bisa tertipu. Kius Hui berkata dengan marah. Kemudian dia berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia melirik Feng Wu Chen dengan jijik. Mo Yan Ran merasa malu dan tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Feng Wu Chen, aku benar-benar minta maaf. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Mereka kasar dan tidak masuk akal. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Huff, kalau saja Xia Sang dan Geru Jing bisa sepertimu, tiga keluarga besar tidak akan jatuh ke kondisi seperti ini. Tang Yan Ran menghela nafas. Feng Wu Chen, apakah kamu tidak khawatir Xia Sang dan yang lainnya akan kembali dan membuat masalah untukmu? Pada akhirnya, ini semua karena aku. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat masalah. Mo Yan Ran bertanya dengan cemas. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo minum, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, lebih dari dua ribu orang dari Dragon Soul Venerable telah berkumpul di sebuah istana besar dan megah. Itu adalah Winduin Inn yang baru dibangun. Ada apa dengan Yang Mulia? Kenapa dia belum datang? Mungkinkah ada sesuatu yang menundanya? Apakah Yang Mulia tidak akan datang? Jangan khawatir, tunggulah dengan perlahan. Para komandan berdaulat juga sedang menunggu. Yang Mulia pasti akan datang. Orang-orang dari Dragon Soul Venerable telah menunggu selama setengah jam, tetapi mereka masih belum melihat Feng Wu Chen. Jian Chou, ada apa dengan Yang Mulia? Dia sudah membuat kita menunggu begitu lama. Apakah dia akan datang atau tidak? Jika tidak, kami akan pergi. Seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 3 berkata dengan tidak sabar. Dia memanggil Jian Chou dengan namanya, tidak menaruh Jian Chou di matanya. Jian Chou, apakah kau mempermainkan kami? Kaisar Abadi Kuno lainnya berkata dengan dingin. Jian Chou berkata dengan dingin, apakah kau tidak ingin bertemu dengan Yang Mulia? Anda akan segera melihatnya. 3035. Sepertinya Anda sudah mengatakannya kepada Pendeta Lor. Kami juga ingin tahu mengapa Anda ingin mengeluarkan kami dari Dragon Soul. Apakah karena Anda tidak menyukai kami atau ide Pendeta Lor? Kaisar Abadi Kuno Bintang 3 mencibir dan melirik Jian Chou dengan dingin. Tiga Kaisar Abadi Kuno belum pernah melihat Feng Wu Chen sebelumnya. Mereka baru bergabung dengan Dragon Soul setelah Gu Yue Immortal Venerable bergabung dengan Dragon Soul setelah mengetahui bahwa ada seorang alkemis yang kuat. Terus terang saja, mereka datang ke sini untuk mendapatkan pil yang ampuh. Jian Chou, jangan berpikir bahwa kau dapat mengeluarkan kami dari Dragon Soul hanya karena kau adalah Panglima Tertinggi. Ini tergantung pada keputusan Pendeta Lor. Karena kita telah bergabung dengan Dragon Soul, kita harus diperlakukan sama. Mereka memiliki pil dan harta untuk kultivasi, tetapi kita tidak. Bukankah kita pantas mendapatkannya? Seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 2 berkata dengan dingin. Jian Chou berkata dengan dingin, Aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa sumber daya kultivasi didistribusikan oleh Tuan Terhormat. Tidak ada sumber daya kultivasi untuk Kaisar Abadi Kuno. Namun karena ini, kamu tidak mendengarkan perintah dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Ini telah melanggar aturan Jiwa Naga. Jian Chou, tetua Gu Yue adalah seorang alkemis dari Ancient Immortal Venerable. Siapa yang ingin kau tipu dengan mengatakan bahwa tidak ada sumber daya kultivasi? Kau jelas-jelas menargetkan kami, teriak Kaisar Abadi Kuno Bintang 2 dengan dingin. Jian Chou berkata dengan dingin, Penatua Gu Yue sedang tidak enak badan. Aku sudah memberitahumu. Semua alasan. Apakah menurutmu kami akan mempercayaimu? Kaisar Abadi Kuno Bintang 3 berteriak dengan marah, wajahnya menjadi gelap. Apa yang dikatakan Pendeta Lord itu benar? Karena kamu telah bergabung dengan Dragon Soul, kamu harus mendengarkan semua perintah Pendeta Lord. Kata Battle Emperor dengan dingin. Yang mulia, tiga Kaisar Abadi Kuno itu penuh dengan penghinaan. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Jian Chou. Mereka hanya ingin mendapatkan pil yang kuat untuk kultivasi. Oh benar, Pendeta Jian Chou, aku hanya bertanya-tanya mengapa Jiwa Naga bisa membunuh begitu banyak ahli tanpa kita melakukan apapun. Apakah Penatua Gu Yue yang melakukannya? Kalian tidak bisa berurusan dengan Kaisar Abadi Kuno. Kata seorang Kaisar Abadi Kuno sambil tersenyum mengejek. Menurut pendapat mereka, alasan mengapa Jiwa Naga mampu melenyapkan Kaisar Abadi Kuno dan Prinsip Agung Dewa Emas Asing dalam sekejap sepenuhnya karena yang mulia Abadi Yue Kuno. Kesombongan tiga Kaisar Abadi Kuno telah menyebabkan banyak yang mulia Jiwa Naga menjadi sangat tidak senang, tetapi bukan hak mereka untuk ikut campur. Aku pasti buta, dulu, saat aku merekrut kalian, itu salahku karena penglihatanku tidak bagus. Jian Chou sangat kecewa. Ketika mereka mendengar bahwa Jiwa Naga memiliki seorang alkemis tahap penghormatan Abadi Kuno, mereka bertiga sangat hormat. Jian Chou tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi orang yang sama sekali berbeda setelah bergabung. Komandan Jian Chou, kau masih muda. Siapapun yang tinjunya lebih keras akan mampu bertahan hidup di dunia ini. Seorang Kaisar Abadi Kuno mencibir. Sebagai Kaisar Abadi Kuno, tidakkah menurutmu kamu seharusnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kami? Apakah Anda merasa lebih menonjol dibandingkan dengan yang mulia Jiwa Naga lainnya? Apakah Anda tidak senang dikendalikan oleh penguasa Abadi Kuno? Jika kau berpikir begitu, tinggalkan saja barang-barang Jiwa Naga itu dan kau bisa pergi. Kata Ning Tian Cheng dengan dingin. Ning Tian Cheng, kami bergabung dengan Jiwa Naga karena Dewa Abadi Kuno Yue, bukan karena dirimu. Jangan gunakan posisi komandanmu untuk menekan kami. Seorang Kaisar Abadi Kuno berteriak dengan marah, jejak keganasan melintas di matanya. Kami adalah Kaisar Abadi Kuno, dan kalian bahkan belum mencapai Kaisar Emas Abadi. Apa hak kalian untuk menginjak kepala kami? Kaisar Abadi Kuno bintang tiga berkata dengan nada meremehkan. Tidak bisakah penguasa Abadi Kuno menginjak kepala kalian? Pada saat ini, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar di alun-alun istana, diikuti dengan munculnya cahaya kemasan. Itu Feng Wuchen. Salam, Yang Mulia. Jian Chou, Ning Tian Cheng, Kaisar Pertempuran, dan para Yang Mulia Jiwa Naga lainnya semua berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Salam, Penguasa. Beberapa kultifator yang bergabung dengan Jiwa Naga kemudian juga berlutut satu demi satu. Tiga Kaisar Abadi Kuno segera melihat ke arah sumber suara. Mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Tetapi ketika mereka melihat Feng Wuchen, mereka semua tercengang. Dia adalah Sang Penguasa. Ini tidak mungkin, kan? Penguasa Jiwa Naga masih sangat muda. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, melihat penampilannya, aku khawatir dia tidak sekuat Jian Chou. Tiga Kaisar Abadi Kuno terkejut. Penguasa Jiwa Naga bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat. Para ahli penguasa Abadi Kuno dan Prinsipal Agung Abadi Emas yang kemudian bergabung dengan Jiwa Naga juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa Jiwa Naga ternyata adalah seorang junior muda. Berani sekali kau. Mengapa kalian tidak berlutut saat melihat Sang Penguasa? Melihat mereka bertiga tidak bergerak, Kaisar Pertempuran langsung berteriak dengan marah. Kaisar Abadi Kuno bintang tiga melirik Kaisar Pertempuran dan berkata dengan dingin, kita akan segera dikeluarkan dari Jiwa Naga. Apakah kita masih perlu berlutut? Mereka yang bukan dari Jiwa Naga tidak perlu berlutut. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Sosoknya perlahan melayang turun dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua bangkitlah. Terima kasih, penguasa, ucap orang-orang Jiwa Naga dengan hormat. Feng Wuchen mengamati ketiga Kaisar Abadi Kuno itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, tiga Kaisar Abadi Kuno yang disebutkan Jian Chou, apakah kalian? Benar sekali, ini kami. Penguasa, kau datang di waktu yang tepat. Kami ingin tahu, apakah ini ide Jian Chou atau ide penguasa untuk mengeluarkan kami dari Jiwa Naga. Juga, sebagai penguasa Jiwa Naga, mengapa mereka memiliki sumber daya kultivasi tetapi kita tidak? Penatua Gu Yue adalah seorang alkemis penguasa Abadi Kuno. Mudah baginya untuk memurnikan pil tingkat Kaisar Abadi Kuno. Mengapa dia tidak membiarkan kita berkultivasi? Haruskah kami menjadi sasaran dan didiskriminasi karena kami bergabung dengan Dragon Soul? Kaisar Abadi Kuno bintang tiga bertanya, kata-katanya bergema. Pertanyaan bagus. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan anda, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ketika kau bergabung dengan Jiwa Naga, apakah Jian Chou memberitahumu bahwa dia adalah Panglima Tertinggi Jiwa Naga, pemimpin semua penguasa Jiwa Naga? Feng Wuchen bertanya. Ya, kata tiga kaisar Abadi Kuno. Feng Wuchen menganggup dan menatap mereka. Feng Wuchen bertanya, ketika kalian bergabung dengan Jiwa Naga, apakah penguasa Abadi Kuno dan penguasa Abadi Kuno memiliki sumber daya kultivasi? Artefak kuno Abadi Kelas 5. Cincin Spasial. Tidak, jawab penguasa Jiwa Naga dengan hormat. Dan sekarang, Feng Wuchen bertanya lagi. Ya, para penguasa Jiwa Naga menjawab dengan keras. Melihat ke arah tiga kaisar Abadi Kuno, Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh, apakah mereka memberimu artefak Abadi Kuno Kelas 5 dan Cincin Spasial? Ya, jawab ketiga kaisar Abadi Kuno. Lalu mengapa kalian jadi sasaran kami? Mengapa anda mendiskriminasi kami? Tanya Feng Wuchen. Ketiga kaisar Abadi Kuno terdiam. Feng Wuchen bertanya lagi, apa aturan pertama Jiwa Naga? Patuhi semua perintah, jawab tiga kaisar Abadi Kuno dengan ekspresi muram. Apakah kamu mematuhi perintahnya? Kau tahu bahwa Jian Chou adalah panglima tertinggi Jiwa Naga, pemimpin semua penguasa Jiwa Naga. Kau melanggar perintah, tanya Feng Wuchen. Ketiga kaisar Abadi Kuno itu tidak menjawab. Jelas, mereka tidak mematuhi perintah. Apakah salah jika aku tidak mematuhi perintah dan mengeluarkanmu dari Jiwa Naga untuk mengambil kembali barang-barang Jiwa Naga? Feng Wuchen bertanya lagi, nada suaranya masih acuh tak acuh. 3036. Wajah ketiga kaisar Abadi Kuno berubah muram saat mereka menggertakkan gigi. Siapa yang tidak patuh akan diusir dari Jiwa Naga? Mereka yang menghianati Jiwa Naga akan mati. Itulah aturan Jiwa Naga. Melihat wajah mereka yang muram, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, saya akan menjawab pertanyaan Anda sekarang. Sebagai panglima tertinggi Jiwa Naga, Jian Chou memiliki wewenang untuk memutuskan segalanya di Jiwa Naga, termasuk membunuh pengkhianat. Mengusir Anda dari Jiwa Naga adalah ide Jian Chou, dan juga ide saya. Penatua Gu Yue memang seorang alkemis alam Abadi Kuno. Kalian semua bergabung dengan Jiwa Naga karena alasan ini, ingin menggunakan pil untuk meningkatkan kultivasi kalian. Ini bisa dimengerti, tetapi situasi Penatua Gu Yue tidak cocok untuk alkimia. Jian Chou juga telah memberi tahu kalian semua. Sayang sekali, kesabaran kalian terlalu buruk, perlahan-lahan memperlihatkan ekor rubah kalian, tidak mendengarkan perintah, tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mengabaikan komandan. Jiwa Naga tidak membutuhkan orang-orang seperti itu, dan kalian semua tidak memiliki kualifikasi untuk tetap berada di Jiwa Naga. Bahkan jika kalian adalah seorang ahli kaisar Abadi Kuno, Jiwa Naga tidak peduli dengan Jiwa Naga. Perkataan Feng Wuchen tampak tenang, tetapi mengandung aura mendominasi yang tidak perlu diragukan lagi. Ketiga kaisar Abadi Kuno itu terdiam. Ini semua karena mereka tidak mendengarkan perintah. Kalian semua tidak mendengarkan perintah, selain tidak bisa mendapatkan sumber daya kultivasi, kalian juga tidak yakin bahwa Jian Chou, seorang penguasa Abadi Kuno, dapat mengendalikan kalian bertiga, tiga kaisar Abadi Kuno. Kalian tidak yakin karena Panglima tertinggi Jiwa Naga berpikir bahwa sebagai kaisar Abadi Kuno, kalian seharusnya memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Jian Chou, benarkah? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Kami tidak yakin bahwa penguasa Abadi Kuno itu berada di atas kita. Dengan kekuatan kita, kita sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi komandan. Kaisar Abadi Kuno bintang tiga berkata dengan muram. Rana kaisar Abadi Kuno memang cukup untuk meninggalkan banyak kultifator dalam debu. Anda memiliki modal, bahkan jika Anda pergi ke kekuatan besar, Anda akan disambut. Feng Wuchen berkata, tetapi di Jiwa Naga, kaisar Abadi Kuno bukanlah apa-apa. Tidak ada apa-apa, ketiga kaisar Abadi Kuno itu tertawa. Salah satu dari mereka tertawa, yang mulia, apakah Anda berbohong? Kekuatan Jiwa Naga dapat dilihat sekilas. Selain Penatua Gu Yue, yang terkuat hanyalah Dewa Emas Bintang Sembilan. Sedangkan untukmu, kami tidak dapat melihat kultifasimu. Penguasa berkata bahwa kau tidak peduli dengan kaisar Abadi Kuno, aku benar-benar ingin tertawa. Berani. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Besar. Kaisar Perang itu berteriak dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melotot ke arah orang yang berbicara. Feng Wuchen memberi isyarat agar kaisar perang tenang. Ekspresi Feng Wuchen berubah dingin. Titik-titik-titik. Jiwa Naga milik kaisar Abadi Kuno. Karena kami sudah mengatakannya, kami tidak perlu tinggal di Jiwa Naga. Karena kalian tidak menyambut kami, kami tidak akan bersikap keras kepala dan tinggal. Jika Jiwa Naga tidak menyukai kami, ada banyak kekuatan besar yang menginginkan kami. Kaisar Abadi Kuno bintang dua itu mencibir. Serahkan senjata Abadi Kuno dan cincin spasial itu dan kau boleh pergi. Melihat bahwa kau pernah menjadi penguasa Jiwa Naga, aku tidak akan mempersulitmu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ia sudah kehilangan kesabarannya. Kita juga telah berkontribusi pada Jiwa Naga. Tidak perlu mengembalikan senjata Abadi Kuno dan cincin spasial, kan? Kaisar Abadi Kuno bintang tiga mencibir. Mereka tidak ingin mengembalikan harta karun yang begitu kuat. Jian Chou berkata dengan dingin, kamu tidak punya hak menyentuh benda-benda Jiwa Naga. Begitukah? Salah satu kaisar Abadi Kuno mencibir, Jian Chou, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan mencobanya. Yang mulia, kami akan mengambil barang-barang itu. Meskipun Tetua Gu Yue adalah seorang yang mulia Abadi Kuno, Ye Hong Yun pasti akan menyambut kami jika kami bergabung dengan Istana Abadi Cahaya Surgawi. Saya khawatir tidak akan mudah bagi Tetua Gu Yue untuk menghadapi kami. Penguasa Abadi Bintang tiga mencibir. Kalau mereka tidak memikirkan jalan keluar, bagaimana mungkin mereka berani bersikap sombong? Beraninya mereka bersikap begitu sombong di depan penguasa Jiwa Naga. Begitu kata-kata ini diucapkan, Jian Chou langsung marah. Wajahnya berubah ganas saat niat membunuhnya membumbung tinggi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kalian semua pantas mati. Penguasa Abadi Kuno sedang marah. Salah satu kaisar Abadi Kuno mencibir, melirik Jian Chou dengan jijik. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kau tidak menghargainya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya, niat membunuh muncul di hatinya. Saat mereka bertiga mengatakan akan bergabung dengan Sky Illumination Immortal Manor, hidup mereka sudah berakhir. Feng Wu Chen tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Kalau tidak, mereka akan menyebarkan berita tentang Jiwa Naga. Yang mulia, apakah kau akan melakukannya sendiri? Kami ingin menguji kekuatanmu dan melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk mengendalikan Jiwa Naga. Kata kaisar Abadi Kuno bintang tiga dengan arogan. Mereka sedang mencari kematian. Kaisar pertempuran menggelengkan kepalanya. Selain para kultifator yang bergabung dengan Jiwa Naga kemudian, anggota Jiwa Naga lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka tampaknya telah menebak hasilnya. Mereka telah melihat betapa mengerikannya Feng Wu Chen ketika mereka berada di Sekte Abadi Polaris. Iblis surga, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Suara mendesing. Tiba-tiba muncullah sosok. Sosok itu adalah Tuan Mudaklan Serigala Langit Bayangan Petir, Iblis Langit. Setelah kekuatan garis keturunannya ditingkatkan, kultifasinya telah menembus Alam Kaisar Abadi Kuno bintang dua. Aura yang mengerikan dan haus darah terpancar keluar. Aura ini adalah Klan Serigala Langit Bayangan Petir. Alam Kaisar Abadi Kuno bintang dua. Wajah ketiga Kaisar Abadi Kuno berubah. Klan Serigala Langit Bayangan Petir. Para penguasa Jiwa Naga terkejut. Salam, yang berdaulat. Panglima tertinggi. Iblis surga berlutut dengan hormat. Feng Wu Chen memerintahkan, biarkan Kaisar Abadi Kuno muncul. Setan surga segera memerintahkan. Us-us. Kemudian, puluhan anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir muncul. Mereka semua adalah Kaisar Abadi Kuno. Salam, yang berdaulat. Panglima berdaulat. Puluhan anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir berlutut dengan hormat. Aura mengerikan dan haus darah terpancar keluar. Kaisar Abadi Kuno. Wajah ketiga Kaisar Abadi Kuno berubah lagi. Mereka berlutut ketakutan dan gemetar. Jiwa Naga kita memiliki begitu banyak Kaisar Abadi Kuno. Kami tidak tahu tentang itu. 37 Kaisar Abadi Kuno. Ini terlalu menakutkan. Selain petinggi Dragon Soul dan beberapa yang lain, para penguasa lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah tahu bahwa Jiwa Naga memiliki begitu banyak Kaisar Abadi Kuno. Dan mereka berasal dari klan Serigala Langit Bayangan Petir. Mereka semua adalah Kaisar Abadi Kuno. Kekuatan mereka lebih tinggi darimu, tetapi mereka harus mendengarkan Jian Chou dan Kaisar Pertempuran. Menurutmu, siapa dirimu? Apakah menurutmu Jiwa Naga akan peduli? Di mataku, penguasa Jiwa Naga semuanya lebih kuat darimu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jiwa Naga bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Soverein memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Anda ingin bergabung dengan Heaven Illumination Immortal Abode. Kau mencari kematian, kata Jian Chou dengan galak. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan artefak Abadi Kuno dan cincin luar angkasa dari tiga Kaisar Abadi Kuno terbang keluar. Dia berkata dengan dingin, tidak seorang pun dapat mengambil barang-barang Jiwa Naga. Yang Mulia, mohon ampuni kami. Yang Mulia, mohon ampuni kami. Ketiga Kaisar Abadi Kuno bersujud dan memohon dengan takut. 3037 Belas kasihan, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Sebaliknya, kau ingin menghianati Jiwa Naga. Apakah kau pikir kau masih bisa hidup? Kata-kata dingin Feng Wuchen telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka bertiga. Apa konsekuensi menghianati Jiwa Naga? Teriak Jian Chou. Mati, teriak semua supremasi Jiwa Naga. Ketiga Kaisar Abadi Kuno itu benar-benar putus asa. Wajah mereka sangat pucat, dan kesombongan mereka sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut dan putus asa. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan Jiwa Naga. Aku akan memberitahumu betapa bodoh dan menggelikannya tindakanmu itu, kata Feng Wuchen dingin. Surga tahanan, Yan Hu, Ao Zhu, memakan ular piton. Feng Wuchen berteriak dingin. Us-us. Saat suara Feng Wuchen jatuh, empat sosok muncul dalam sekejap. Aura yang sangat mengerikan menyapu tanpa kendali, menyebabkan semua orang kesulitan bernapas. Keunggulan Abadi Kuno. Pada saat ini, tiga Kaisar Abadi Kuno begitu takut sehingga mereka menjadi vegetatif. Mereka sebenarnya adalah supremasi Abadi Kuno. Jiwa Naga kita sebenarnya memiliki empat supremasi Abadi Kuno. Aura yang mengerikan. Inilah aura binatang abadi. Mereka adalah empat ras utama di dunia ilusi. Kekuatan Jiwa Naga kita sebenarnya sangat mengerikan. Supremasi Jiwa Naga benar-benar tercengang. Jiwa Naga sebenarnya memiliki empat supremasi Abadi Kuno, dan kultifasi terendah adalah supremasi Abadi Kuno bintang 5. Yang tertinggi adalah supremasi Abadi Kuno bintang 7. Salam, Supremasi. Komandan Supremasi. Mereka berempat berlutut dengan hormat. Bangunlah. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tahanan surga dan tiga orang lainnya berdiri bersamaan. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen ingin mengintimidasi supremasi Jiwa Naga, jadi mereka memancarkan aura yang menakutkan. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana Jiwa Naga akan melenyapkan Kaisar Abadi Kuno asing dan Dewa Emas Surga Zenit tanpa bantuanmu? Apakah kamu tahu sekarang? Ning Tian Cheng berkata dengan dingin. Kita tahu. Kita tahu. Supremasi, tolong selamatkan nyawa kami. Ketiga Kaisar Abadi Kuno itu bersujud dengan panik dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, tiga Kaisar Abadi Kuno sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Siapakah yang menyangka bahwa Jiwa Naga memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Empat Dewa Abadi Kuno yang mengerikan, satu Dewa Abadi Kuno alkemis, dan puluhan Dewa Abadi Kuno. Jajaran seperti itu sudah cukup untuk melawan kekuatan tertinggi. Siapakah yang menyangka bahwa Supremasi Abadi yang Abadi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Setan, bunuh tanpa ampun. Perintah Jian Chou dengan dingin. Iya, monster surgawi itu berkata dengan hormat. Dia tidak ragu untuk menyerang. Niat membunuh yang dingin dan aura haus darah meletus saat bayangan petir itu berkelebat. T. Jangan bunuh aku. Supremasi, 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 supremasi tidak membunuh, supremasi tidak, supremasi tidak abadi, 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 sot abadi untuk hidup, T. Oke. Sekalipun mereka bertiga menggabungkan kekuatan, mereka sama sekali bukan tandingan iblis surgawi. Astaga, astaga, astaga. Feng Wuchen dan Jian Chou tidak mengatakan apa-apa, tetapi iblis surgawi tidak ragu-ragu. Petir menyambar dan kepala tiga kaisar abadi terbang keluar. Melihat pemandangan ini, yang mulia jiwa naga dan yang lainnya semua ketakutan, dan diam-diam bersuka cita karena mereka tidak melanggar perintah. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari jiwa naga. Mereka yang mengkhianati jiwa naga akan mati. Termasuk semua orang dari jiwa naga. Feng Wuchen menatap semua orang dan berbicara dengan nada mendominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, tuanku, jawab para mulia jiwa naga dengan hormat. Mereka berempat adalah dewa perang jiwa naga. Para iblis surgawi adalah panglima agung jiwa naga, dan mereka menghususkan diri dalam melatih yang mulia jiwa naga. Feng Wuchen melanjutkan, dan aura mendominasi yang tak tertandingi muncul secara spontan. Feng Wuchen tahu bahwa efek terbaik dari intimidasi telah tercapai. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Dragon Soul Venerable dan yang lainnya sangat gembira. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bergabung dengan kekuatan yang begitu menakutkan dan misterius. Feng Wuchen melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, dewa emas juga dapat memiliki mutiara ilahi penentang surga untuk dikultifasikan, dan semuanya akan berada di bawah kendali panglima tertinggi. Terima kasih banyak, tuanku. Yang mulia jiwa naga kembali bergembira, terutama para dewa emas, mereka gembira hanya dengan memikirkannya. Mereka semua telah melihat sendiri efek mengerikan mutiara ilahi penentang surga. Mereka semua berharap agar mutiara ilahi penentang surga dapat diolah sesegera mungkin, sehingga kultifasi mereka dapat langsung meningkat beberapa bintang. Keberadaan jiwa naga, kuharap kalian semua tidak akan mengecewakanku. Aku menginginkan kesetiaan yang cukup, dan aku akan membawakan kalian semua hal yang tak terduga. Feng Wuchen berkata dengan bangga. Kami bersumpah setia kepada jiwa naga, teriak yang mulia jiwa naga. Bagus sekali, aku, Feng Wuchen, tidak akan memperlakukan yang mulia jiwa naga manapun dengan tidak adil. Kembalilah dan berkultifasilah, tingkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, sangat puas. Baik, tuanku, kata Dragon Soul Venerable dengan hormat, lalu mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka dan menghilang. Dalam sekejap, lebih dari 2000 Dragon Soul Venerable menghilang tanpa jejak. Setelah pembersihan hari ini, Feng Wuchen yakin bahwa para yang mulia jiwa naga yang ada tidak akan berani mengkhianati atau tidak mematuhi perintah. Mereka tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Sekarang jiwa naga telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, bahkan jika mereka diberi 10 ribu nyali, mereka tidak akan berani mengkhianati, dan mereka tidak ingin mengkhianati. Kekuatan besar yang mengerikan, manik-manik suci yang menantang surga, pedang abadi kuno kelas 5, cincin spasial, dan kemampuan untuk mengolah teknik kultifasi yang kuat, mantra abadi, dan teknik gerakan. Sulit untuk menemukan kekuatan besar seperti ini bahkan jika seseorang mencarinya. Mereka yang berhianat adalah orang bodoh atau idiot. Singkirkan penghalang itu, kata Feng Wuchen. Iya, yang mulia, kata Yan Hu dengan hormat, dan dengan lambayan tangannya, dia menyingkirkan penghalang yang menutupi istana. Qi Yutian, Heaven Demon, istana ini sangat besar, dan merupakan istana paling megah di kota Virestorem. Kalian semua tinggallah di restoran Virestorem dan berkultifasi. Kalian semua harus mengendalikan kekuatan garis keturunan kalian sesegera mungkin, itu akan sangat membantu kultifasi kalian. Heaven Illumination Immortal Manor dan si Tian Feng sebaiknya tidak bertindak terlalu cepat. Feng Wuchen berkata kepada Qi Yutian dan yang lainnya. Iya, yang mulia, Qi Yutian dan yang lainnya langsung menghilang. Jian Chou, Tian Cheng, kaisar pertempuran, teruslah memperkuat jiwa naga. Jika kalian menghadapi situasi seperti itu di masa mendatang, keluarkan jiwa naga jika kalian tidak mematuhi perintah. Jika tidak bisa, biarkan iblis surga yang melakukannya. Feng Wuchen melanjutkan. Iya, yang mulia, Jian Chou dan Ning Tian Cheng berkata dengan hormat. Ayo masuk dan lihat-lihat. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia melihat ke arah istana. Restoran V-Restorem yang baru dibangun menempati area yang sangat luas. Meskipun tidak sebesar istana milik pasukan besar, namun tetap sangat megah, dan Feng Wuchen merasa sangat puas. Yang mulia, apakah kita akan berkultifasi di sini di masa depan? Tanya kaisar pertempuran. Iya, untuk sementara ini istana jiwa naga akan menjadi tempatnya, dengan restoran badai api sebagai kedoknya. Feng Wuchen mengangguk. Istana yang paling megah dan terbesar di kota V-Restorem, dan juga merupakan sebuah restoran. Memang sangat bergengsi, Jian Chou tersenyum. Yang mulia, sudah ada begitu banyak restoran V-Restorem di dunia jiwa abadi. Apakah Anda masih berencana untuk membuka lebih banyak lagi? Tanya Ning Tian Cheng. Tentu saja, saya ingin membukanya di seluruh dunia abadi kuno. Haha, Feng Wuchen tertawa senang. Jian Chou dan yang lainnya terdiam. 3038. Beberapa hari kemudian, restoran Feng pindah dan dibuka kembali. Restoran Feng meluncurkan atribut Super 8. Para pembudidaya Raja Abadi Kuno dan Dewa Abadi Kuno dapat meningkatkan kultifasi mereka. Dalam sekejap, banyak kultifator dari V-Restorem City dan pasukan di sekitarnya datang setelah mendengar berita itu. V-Restorem City sekali lagi penuh sesak. Restoran Feng yang baru dibangun memiliki tinggi 18 lantai. Restoran ini megah dan mewah. Restoran ini jelas merupakan restoran raksasa di V-Restorem City. Restoran itu juga merekrut puluhan pelayan muda dan cantik. Hal itu tentu saja menambah warna indah pada seluruh istana, membuatnya semakin menarik. Tentu saja, tidak semua 18 lantai digunakan untuk menjamu tamu. Hanya 6 lantai pertama yang tersisa untuk yang mulia jiwa naga untuk berkultifasi. Kota V-Restorem kita juga memiliki atribut Super 8. Kita tidak perlu lagi berlari jauh-jauh ke kota Shen Luo. Apa asal-usul Restoran Feng? Sudah ada 12 di alam jiwa abadi. Untuk dapat membuka restoran sebesar ini dan langsung mengubahnya menjadi istana, dengan begitu banyak pelayan cantik yang menerima tamu, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Pemilik Restoran Feng ini benar-benar tidak sederhana. Di istana, bisnis sedang berkembang pesat. Tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Ada juga beberapa antrean panjang di luar. Adanya atribut Super 8 bisa dikatakan telah menarik perhatian banyak raja abadi kuno dan penguasa abadi kuno. Balkon di lantai 6 memiliki jangkauan pandang yang luas. Orang bisa melihat bangunan kota besar di bawah kaki mereka, memberikan orang perasaan yang berbeda. Bing Wu, Jun Er, ini temanku, Mo Yan Ran dari keluarga Mo di kota V-Restorem. Feng Wu Chen tersenyum senang. Halo, nonamo, nama saya Bing Wu. Dia Jun Er dari istana abadi angin dan salju. Bing Wu tersenyum dan berkata dengan sangat sopan. Jun Er tersenyum dan berkata, Halo, nonamo. Setelah selesai berbicara, Jun Er melirik Feng Wu Chen dan berpikir, Feng Wu Chen ini menggoda wanita cantik lagi. Bukankah itu sudah cukup untuk merenggut jiwa saudari Bing Wu? Mo Yan Ran tersenyum cepat dan berkata, Jadi ini istana abadi angin salju. Namaku Mo Yan Ran, senang bertemu denganmu. Feng Wu Chen, terima kasih telah mengundangku. Mo Yan Ran menatap Feng Wu Chen dan mengucapkan terima kasih. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Sama-sama. Kita semua berteman, dan ini kesempatan yang baik bagi kalian untuk saling mengenal. Saat mereka berbicara, Feng Wu Chen telah mengisi cangkir Mo Yan Ran dengan delapan atribut super. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nona Mo, ini adalah delapan atribut super, yang bahkan lebih kuat dari delapan atribut. Ini cocok untuk raja abadi kuno dan penguasa abadi kuno untuk meningkatkan kultifasi mereka. Firi Win City juga memiliki delapan atribut super. Bukankah ini hanya tersedia di kota Shen Luo? Mo Yan Ran terkejut. Meskipun dia tidak tahu cara minum, dia meminumnya semua. Feng Wu Chen tersenyum. Sejak restoran Feng pindah ke sini, ada item super delapan atribut hari ini. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak raja abadi kuno dan raja abadi kuno yang memperebutkannya. Uhuk-uhuk. Setelah minum secangkir, Mo Yan Ran tersedak dan batuk-batuk keras. Melihat Mo Yan Ran tersedak anggur kental itu, Bing Wu terkeke dan berkata, Nona Mo, pelan-pelan saja. Anggur yang sangat kuat. Mo Yan Ran berkata dengan canggung, Maaf, aku tidak pandai minum. Kau akan mampu jika kau minum terlalu banyak. Delapan atribut super akan sangat membantu kultifasimu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa ada seseorang yang sedang menatapnya, jadi dia meliriknya. Feng Wu Chen, ada apa? Bing Wu bertanya dan mengikuti arah pandangan Feng Wu Chen. Jadi, dia teman lama. Kultifasimu telah meningkat pesat. Feng Wu Chen menyeringai dengan ekspresi terkejut. Teman lama, melihat senyum Feng Wu Chen yang tidak benar, Mo Yan Ran juga menoleh untuk melihat. Dengan satu tatapan, Mo Yan Ran berseru, Xia Sang, Tang King, Geru Jing, mereka benar-benar kembali. Ini buruk. Feng Wu Chen, mereka pasti datang ke restoran Feng Wu. Tian Ling berkata jujur, mereka benar-benar kembali. Xia Sang dan dua orang lainnya tentu saja melihat Feng Wu Chen dan Mo Yan Ran. Wajah Xia Sang sangat muram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Xia Sang dan yang lainnya kembali kali ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah dengan Feng Wu Chen, tetapi juga dengan restoran Feng. Tiga klan besar kota Wind Fire telah hancur, dan yang selamat telah diusir dari restoran Feng. Tiga klan besar telah jatuh, dan mereka telah menjadi bahan tertawaan kota Wind Fire. Bagaimana Xia Sang dan yang lainnya bisa menelan kebencian ini? Mereka datang untuk Feng Wu Chen. Siapa mereka? Apakah mereka punya dendam terhadap Feng Wu Chen? Juner bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menatap Feng Wu Chen. Bisa dibilang begitu. Mereka adalah tuan muda dari tiga klan besar kota Wind Fire, tapi sekarang tidak lagi. Feng Wu Chen mengangkat bahu tak berdaya. Mereka hanyalah dewa abadi kuno bintang satu. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Bing Wu tersenyum dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Bing Wu sekarang adalah seorang dewa abadi kuno bintang dua, dan kekuatannya dianggap relatif kuat di kota Wind Fire. Peri Bing Wu, aku menghargai kebaikanmu, tapi ini adalah restoran Feng. Beraninya mereka bertindak begitu kurang ajar. Feng Wu Chen tersenyum tipis, tanpa sedikitpun rasa khawatir atau takut. Feng Wu Chen, aku benar-benar minta maaf. Aku telah merepotkanmu lagi. Mo Yan Ran tersenyum pahit, dan dia menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Mo Yan Ran tersenyum tak berdaya. Melihat mereka bertiga jelas bukan hal yang baik. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Tidak perlu meminta maaf padaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika mereka ingin datang untukku, maka mereka bisa datang untukku. Restoran Feng saat ini bukanlah restoran Feng di masa lalu. Kekuatan jiwa naga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Xia Sang dan yang lainnya tidak dapat mengancam Feng Wu Chen sama sekali. Xia Sang dan yang lainnya tidak langsung pergi ke restoran Feng. Mereka hanya melihat-lihat lalu pergi. Karena Xia Sang dan yang lainnya berani kembali, sepertinya mereka telah menemukan pendukung. Feng Wu Chen berpikir dalam hati, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan kekuatan Xia Sang dan yang lainnya, Feng Wu Chen tidak percaya bahwa mereka dapat menemukan pendukung yang kuat. Kota Windfire, Rumah Keluarga Xia Sejak Keluarga Xia diusir dari Kota Windfire, Rumah Keluarga Xia kosong dan tampak sangat sunyi. Restoran Feng, Saya pasti akan membalas permusuhan ini 10 kali lipat. Dan Feng Wu Chen, Beraninya kau mencuri wanitaku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Melihat Keluarga Xia yang semakin terpuruk, Wajah Xia Sang sangat muram, dan dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Kakak Xia, Menurut sumberku, ada total 12 restoran Feng di dunia jiwa abadi. Mereka seharusnya jauh lebih kuat. Restoran Feng juga telah bekerja sama dengan Kuil Sinra. Ada juga restoran Feng di kota Senluo, yang dikelola oleh Kuil Sinra. Tang Qing berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit kekhawatiran di hatinya. Mata Xia Sang menyipit, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Dia berkata dengan galak, Memangnya kenapa kalau itu Kuil Sinra? Jika mereka berani ikut campur, aku akan menghancurkan mereka semua. Geru Jing berkata dengan muram, Kakak Xia, mereka tidak akan bahagia lama-lama. Penghinaan yang dialami ketiga keluarga kita akan segera kembali kepada mereka. Geru Jing, Biarkan Tian Ling memancing Mo Yanran keluar. Lebih baik dia berada di luar kota, kata Xia Sang dengan galak. Kakak Xia, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Geru Jing mengerutkan kening dan bertanya, seolah-olah dia khawatir Xia Sang akan menyesalinya. Bagi keluarga Xia, apa itu Mo Yanran? kata Xia Sang dengan galak. 3039. Saudara Xia benar, balas dendam adalah hal terpenting bagi kita. Orang tua, orang tua, dan saudara kita tidak boleh mati Xia-Sia. Mo Yanran sama sekali tidak menyukai kakak Xia. Ya, sekarang dia bersama Feng Wu Chen, kakak Xia tidak perlu membuang-buang waktumu. Lagi pula, bukankah kamu sudah membuat keputusan? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tang Qing berkata dengan dingin. Wajahnya dingin, dan tatapannya dingin, sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Ikuti rencananya, suruh Tianling segera menemukan Mo Yanran, kata Xia Sang Muram. Karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak akan menyesalinya. Oke, Ge Ru Jing mengangguk. Yanran, jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghancurkan restoran Feng untuk membalas kematian anggota klan Siaku. Aku akan membalasmu di kehidupan selanjutnya, kata Xia Sang dalam hatinya. Dia sudah mengambil keputusan. Saudara Xia, waktunya sudah hampir tiba. Tuan Mudalin akan segera tiba. Ayo kita berangkat, kata Tang King. Restoran Feng, sudah waktunya bagimu untuk dihancurkan. Xia Sang menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Kemudian, dia berjalan menuju gerbang kota. Tuan Mudalin yang dibicarakan Tang King adalah pendukung mereka. Di luar gerbang kota. Sesosok tubuh terbang dan mendarat perlahan di luar gerbang kota. Itu adalah Tuan Mudalin. Dia adalah seorang pemuda berpakaian brokat putih dan memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Tuan Mudalin, Xia Sang dan Tang King membungkuh hormat. Baiklah, Tuan Mudalin menganggup dan berkata dengan sikap superior, saya harap kedatangan saya ke sini tidak sia-sia. Kalau tidak, Anda tahu akibatnya. Jangan khawatir, Tuan Mudalin. Kami tidak akan berbohong kepadamu. Kami tidak punya nyali untuk berbohong kepadamu, kata Xia Sang dengan hormat. Berkat bantuan Tuan Mudalin, Xia Sang dan yang lainnya bisa menerobos ke alam dewa abadi kuno. Tuan Mudalin berasal dari keluarga Lin di ibu kota kuno. Namanya adalah Lin Beyang. Keluarga Lin adalah Vaksi Daluo Golden Immortal. Kultifasi Lin Beyang telah mencapai alam dewa abadi kuno bintang sembilan. Kekuatannya jauh di atas Xia Sang dan yang lainnya. Meskipun keluarga Lin hanyalah pasukan Daluo Golden Immortal dan jauh dari Kuil Sinra, tidak banyak pasukan di ibu kota kuno yang berani menyinggung keluarga Lin. Ini karena keluarga Lin mendapat dukungan dari Kaisar Abadi Kuno. Hmm, baguslah, Tuan Muda ini sangat menantikannya. Saya harap ini dapat memuaskan Tuan Muda ini. Sudut mulut Lin Beyang melengkung membentuk senyum jahat. Tangking buru-buru tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Mudalin. Saya jamin Anda akan puas. Tuan Mudalin, silakan lewat sini, kata Xia Sang dengan hormat sambil menuntun Lin Feng ke kediaman Xia Sang. Lin Beyang menganggup puas dan segera memerintahkan, lakukan. Sementara itu, begitu Mo Yanran meninggalkan restoran, Tian Ling dan Kyushui membawanya pergi. Tian Ling, Kyushui, apakah kalian akan membawaku ke keluarga Xia? Melihat jalan yang familiar, Mo Yanran menebak. Kakak Yanran, kakak Xia dan yang lainnya sudah kembali. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi tentu saja kita harus pergi dan melihat-lihat. Kyushui tersenyum senang. Dia sangat gembira. Kyushui, Tian Ling, kalian berdua pergilah. Aku tidak akan pergi. Mo Yanran segera berhenti, mendengar bahwa mereka akan menemui Xia Sang, Mo Yanran entah kenapa merasa takut dan khawatir. Setelah berbicara, Mo Yanran berbalik untuk pergi. Tetapi saat Mo Yanran berbalik, dia melihat Geru Jing. Yanran, kamu mau pergi kemana? Jarang sekali kami kembali. Kakak Xia juga ada di sini. Geru Jing tersenyum senang. Kalian berdua pergilah. Aku akan kembali. Mo Yanran berkata dengan dingin. Penampilan Geru Jing membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Setelah berbicara, dia ingin meninggalkan Geru Jing. Apa? Apakah kau melupakan kami sekarang setelah kau punya kekasih? Apakah kamu lupa bahwa Kak Xia baik padamu? Geru Jing berkata dengan suara rendah dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Mo Yanran. Mo Yanran sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Geru Jing, aku tahu mengapa kau kembali. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa restoran Feng bukan lagi restoran Feng seperti dulu. Aku ingin kau segera pergi. Jika orang-orang restoran Feng tahu bahwa kau telah kembali ke kota Feng Huo, kau akan tahu akibatnya. Tidak perlu kau ingatkan aku. Aku tahu restoran Feng sekarang berbeda, tapi kita juga berbeda. Geru Jing mencibir. Kakak G, ayo kita pergi kalau Yanran tidak mau pergi. Kyushui berkata dengan cemas. Dia tidak sabar untuk bertemu Tangking. Bukan hak dia untuk memutuskan apakah dia ingin pergi atau tidak. Geru Jing berkata dengan dingin. Kekuatan dahsyat segera menjebak Mo Yanran, dan dia langsung menghilang bersama Mo Yanran dalam sekejap. Kakak G, Tian Ling dan Kyushui terkejut. Tian Ling berkata dengan panik, apa yang sedang dilakukan Kakak G? Kemana dia membawa Yanran? Ayo pergi ke keluarga Xia dan lihat. Mungkin itu ide kakak Xia, kata Kyushui dengan cemas. Kedua gadis itu segera berlari ke keluarga Xia. Tepat saat Tian Ling dan Kyushui berlari ke keluarga Xia, sosok Tangking muncul dan berjalan ke restoran Feng tanpa menoleh ke belakang. Di rumah keluarga Xia, Geru Jing muncul bersama Mo Yanran. Geru Jing, apa yang ingin kamu lakukan? Mo Yanran bertanya dengan panik. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan dan dia menatap Geru Jing dengan waspada. Entah mengapa Mo Yanran merasa sangat gelisah. Yanran, kamu bukan tandinganku. Aku sarankan kamu untuk bersikap baik. Geru Jing mencibir dan menatap Mo Yanran dengan jahat. Yanran, suara Xia Sang datang dari aula. Kakak Xia, Mo Yanran menoleh dan jantungnya berdebar kencang. Rasa gelisah di hatinya semakin kuat dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Xia Sang dan Lin Bei yang berjalan keluar bersama. Saat Mo Yanran melihat Xia Sang, dia merasakan aura yang sangat aneh. Xia Sang memberinya perasaan yang sangat aneh. Yanran, lama tidak bertemu. Xia Sang tersenyum dan menatap Mo Yanran. Mo Yanran menatap Xia Sang dengan waspada dan matanya yang indah juga melirik Lin Bei yang. Ada wanita secantik itu di alam jiwa abadi. Mata Lin Bei yang sudah berbinar-binar. Dia menatap Mo Yanran dengan tidak hati-hati dan air liurnya hampir mengalir keluar. Tuan Mudalin, ini Mo Yanran, kata Geru Jing dengan hormat. Tuan Mudalin, Mo Yanran mengerutkan kening dan menatap Xia Sang. Saudara Xia, apa yang Anda inginkan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin kau mengenal Tuan Mudalin. Geru Jing mencibir, senyumnya dingin. Tuan Mudalin, apakah Anda puas? Xia Sang menatap Lin Bei yang dan bertanya dengan hormat. Puas, puas. Haha, Lin Bei yang tertawa gembira dan berkata dengan tidak sabar, cepat. Kirim dia ke kamarku. Aku ingin memakannya sekarang. Apa? Wajah cantik Mo Yanran langsung berubah. Dia ketakutan setengah mati dan ingin terbang menjauh. Yanran, kamu tidak bisa lari. Geru Jing mencibir dan menghalangi jalan Mo Yanran. Xia Sang, aku tidak menyangka kau ternyata orang yang tidak tahu malu. Kita tumbuh bersama dan kau memperlakukanku seperti ini. Mo Yanran berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Sang akan memberikannya kepada Lin Bei yang. Wajah Xia Sang sangat jelek dan tangannya terkepal. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi untuk membalas dendam, dia harus menyerahkan Mo Yanran. 3040 Xia Sang, kau bajingan tak tahu malu dan kotor. Geru Jing, lepaskan aku. Mo Yanran berteriak panik. Yanran, kami tidak ingin melakukan ini, tetapi untuk membalaskan dendam ketiga keluarga. Kami harus memorbankanmu, kata Geru Jing dengan suara rendah. Dia juga tidak ingin melakukan ini, tetapi mereka tidak punya pilihan. Demi merebut hati keluarga Lin dan membalaskan dendam ketiga keluarga, Xia Sang mendorong Mo Yanran ke sarang harimau. Kau telah mengecewakanku. Kupikir kau akan berubah dan menjalani hidup yang baik. Setidaknya kau bisa menghidupkan kembali tiga keluarga besar. Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu untuk membalas dendam. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Mo Yanran sangat kecewa. Dua garis air mata sedih jatuh dari matanya yang indah. Mo Yanran benar-benar menyesal telah memohon kepada mereka. Wajah Xia Sang dan Geru Jing menjadi sangat muram, tetapi mereka tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Gadis kecil yang cantik, jangan bersedih. Kau akan membuat hatiku sakit. Lin Beyang tersenyum. Saat berbicara, sosoknya melintas di depan Mo Yanran, dan jari telunjuknya dengan lembut mengangkat dagu Mo Yanran. Indah sekali. Aku belum pernah melihat peri secantik dirimu. Puji Lin Beyang, hatinya semakin berdebar-debar. Jangan sentuh aku, Mo Yanran berteriak marah, melotot ke arah Lin Beyang. Gadis cantik, bagaimana denganmu? Kamu belum pernah mengalami rasa sakit dan putus asa, dan kamu tidak memiliki kebencian yang mendalam. Kamu tidak akan mengerti perasaan mereka. Lin Beyang tersenyum jahat, tanpa bantuan tuan muda ini. Apakah menurutmu mereka memiliki kemampuan untuk membalas dendam? Apakah menurutmu mereka punya kemampuan untuk menerobos alam dewa abadi kuno dalam waktu singkat? Wajah Xia Sang dan Geru Jing menjadi lebih buruk, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Lin Beyang mengatakan kebenaran. Tanpa bantuan Lin Beyang, Xia Sang dan yang lainnya tidak dapat membalas dendam sama sekali. Xia Sang, Geru Jing, kau benar-benar membuatku memandang rendah dirimu. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu, dan aku tidak akan memaafkanmu. Mo Yanran berteriak marah pada keduanya. Yanran, Yanran, pada saat ini, teriakan panik Yusui dan Tian Ling terdengar saat mereka dengan cepat bergegas ke kediaman keluarga Xia. Tidak baik, mengapa mereka ada di sini? Wajah Geru Jing tiba-tiba berubah, dan dia diam-diam merasa cemas. Oh tidak, jika Lin Beyang melihat, wajah Xia Sang juga berubah. Mereka tahu betul orang macam apa Lin Beyang itu. Meskipun Tian Ling dan Kyusui tidak secantik Mo Yanran, mereka tetaplah cantik. Lin Beyang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kyusui, Tian Ling, jangan masuk. Pergilah ke keluarga Mo dan laporkan pada ayahku. Cepat pergi, teriak Mo Yanran dengan cemas. Sayangnya, sudah terlambat. Tian Ling dan Kyusui sudah berlari masuk. Yanran, kedua gadis itu terkejut. Melihat Geru Jing menjebak Mo Yanran, roh surgawi dengan marah menegur, Geru Jing. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan suster Yanran. Dengan itu, roh surgawi dengan marah menyerbu ke depan, ingin mendorong Geru Jing, tetapi dihentikan oleh kekuatan yang kuat. Tian Ling, cepatlah pergi. Jangan khawatir tentang Yanran. Cepat pergi. Geru Jing menegur dengan marah melalui transmisi suara. Dia sangat bingung. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak Yanran. Roh surgawi meraung marah. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya, berniat untuk meneroboski Geru Jing yang kuat. Sayangnya, kultivasinya terlalu lemah dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Tian Ling, air musim gugur. Cepatlah pergi. Pergi dan beritahu ayahku. Mereka bukan lagi Xia Sang dan Geru Jing yang kita kenal. Cepatlah pergi. Mo Yanran berkata dengan cemas, sangat panik. Apa yang ingin kamu lakukan pada suster Yanran? Geru Jing. Lepaskan kakak Yanran. Teriak Yusui dengan marah. Wajah cantiknya sedingin es. Cek-cek. Ternyata ada dua wanita cantik. Sepertinya perjalanan tuan muda ini tidak sia-sia. Anda tidak mengecewakan tuan muda ini. Melihat dua wanita cantik lagi, Lin Bei yang menjadi semakin bersemangat dan gembira. Sudah berakhir, Xia Sang dan Geru Jing benar-benar panik. Mereka tidak dapat menghentikan Lin Bei yang untuk menyukai mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka bukanlah tandingan Lin Bei yang. Terlebih lagi, Xia Sang dan yang lainnya masih membutuhkan Lin Bei yang untuk berurusan dengan restoran Feng. Pada saat ini, Xia Sang dan Geru Jing terjebak dalam dilema. Siapa kamu? Kius Hui melotot tajam ke arah Lin Bei yang, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Kius Hui, menjauhlah dari dia. Dia benar-benar binatang buas. Mo Yan Ran memarahi dengan marah. Lin Bei yang bukan saja tidak marah, dia malah semakin bersemangat. Xia Sang, Geru Jing, kirim mereka bertiga ke kamar masing-masing, sekarang juga. Tuan muda ini sangat senang. Lin Bei yang berkata dengan gembira, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tuan muda Lin, Geru Jing menatap Lin Bei yang dengan canggung. Xia Sang pun buru-buru berkata, Tuan muda Lin, Anda lihat. Hem. Wajah Lin Bei yang tiba-tiba berubah dingin, dan tatapan dinginnya menyapu, membuat Xia Sang sangat takut sehingga dia langsung menutup mulutnya. Ya, aku akan segera mengirimu ke kamar Tuan muda Lin. Geru Jing sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menentang perintah itu sama sekali. Apa? Wajah Tian Ling berubah drastis, dan Kius Hui juga tercengang. Mereka tidak mempercayai telinganya dan menatap Geru Jing dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dimaksud Lin Bei yang? Geru Jing benar-benar setuju. Geru Jing, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Tian Ling menatap Geru Jing dengan tatapan kosong dan bertanya. Mo Yan Ran dengan marah memarahi, binatang buas. Binatang yang tak tahu malu. Geru Jing tidak berbicara, dia tahu sudah terlambat, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Xia Sang juga terdiam, di hadapan Lin Bei yang, mereka sama sekali tidak berani melawan. Aku salah tentangmu. Aku tidak menyangka kau tidak tahu malu. Bukan saja kamu tidak melindungi wanitamu sendiri, kamu bahkan menyerahkannya kepada orang lain. Kau lebih buruk dari seekor binatang buas. Tian Ling berteriak dengan marah, hatinya dipenuhi dengan keputus asaan dan kesedihan. Oh, jadi dia adalah wanitamu. Jangan khawatir, tuan muda ini akan mengembalikannya kepadamu setelah mempermainkannya sekali. Aku tidak akan menyakitinya sama sekali. Lin Bei yang semakin bersemangat. Binatang buas. Tian Ling memarahi dan menatap tajam ke arah Lin Bei yang. Tang Qing, keluar, keluarlah. Kius Hui berteriak dengan marah, wajahnya membengkak karena marah. Sayangnya, Tang Qing tidak ada di keluarga Xia. Tidak perlu berteriak, Tang Qing sudah pergi ke restoran angin. Lin Bei yang tertawa gembira, Xia Sang, Geru Jing, apa yang kalian tunggu? Ayo cepat. Ya, Tuan Mudalin. Keduanya berkata dengan hormat, dan segera membawa Mo Yan Ran dan dua orang lainnya ke kamar Lin Bei yang. Oke, Geru Jing, jangan menyesalinya. Tian Ling berteriak dengan marah, kamu memberikanku kepada orang lain untuk bermain. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan melayani Tuan Mudalin dengan baik. Aku harap kamu tidak akan merasa sakit hati. Saya harap Anda tidak merasa malu. Wajah Geru Jing sangat muram. Dia mengepalkan tinjunya, dan kukunya menusuk dagingnya, tetapi dia tidak merasakan apapun. Dia meraung gila di dalam hatinya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, Tang Qing. Selamatkan aku, teriak Kius Hui dengan marah dan panik. Xia Sang, Geru Jing, kalian semua binatang. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Mo Yan Ran meronta dan mengumpat. Selamat kemaui. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.